Oke, kembali lagi bersama saya di channel Pokecoin. Di video kali ini saya akan membahas event Adventure Week Taken Over atau pekan petualangan pengambil alihan. Biasanya kalau ada event pengambil alihan itu pasti event tim roket ya. Dan benar saja, di event kali ini akan bertemakan tim roket. Saat event ini berlangsung, nanti akan rilis beberapa shadow Pokemon baru ya. Salah satunya akan rilis Pokemon Shadow Legendary Scresselia. Lalu nanti juga akan ada Pokemon Shadow Legendary Slugia yang akan muncul di Retier 5. Tapi sebelum saya bahas detail dan beberapa bonus yang menarik saat event ini berlangsung, seperti biasa yang tersupport saya, dengan cara klik tombol subscribe dan like. Kalian juga bisa tekan tombol loncengnya, supaya kalau saya upload video event terbaru akan langsung muncul ya di notifikasi HP kalian. Supaya kalian tidak ketinggalan event Pokemon Go terbaru. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasan eventnya. Oke, untuk event ini, akan berlangsung mulai Kamis, tanggal 8-12 Agustus 2024. Jadi akan berlangsung kurang lebih selama 5 hari. Oke, yang pertama kita akan bahas bonus eventnya dulu ya. Untuk bonus utama disini ada 2. Bonus yang pertama, untuk tim roket akan lebih banyak muncul di Pokestock dan di Balon selama event ini berlangsung. Jadi siap-siap aja ya, kebanyakan nanti Pokestock akan berwarna hitam karena akan dijaga oleh tim roket. Lalu bonus yang kedua, kalian bisa menggunakan MJ Super untuk menghilangkan atau merubah jurus bawaan Pokemon bayangan kalian ya. Nah, jadi kalau kita dapat Pokemon Shadow, itu kebanyakan akan mempunyai jurus bawaan, yaitu jurus melampiaskan amarah. Dan untuk mengganti jurus ini, hanya bisa menggunakan item MJ Super Elite saja. Tapi saat event ini berlangsung, kalian bisa menggunakan item MJ Super saja ya, untuk merubah jurus bawaan Pokemon Shadow kalian. Oke, selanjutnya nanti kita juga akan mendapatkan misi spesial baru. Yang kalau kita selesaikan misi itu, kita bisa dapat item radar roket super ya, yang berguna untuk bertemu dengan boss tim roket, yaitu si Geovani. Misi spesial ini bisa kalian dapatkan secara gratis, dengan cara login game saja. Tapi untuk misi spesial ini, bisa kalian dapatkan sampai nanti tanggal 3 September 2024, jam 10 pagi waktu lokal negara setempat. Jadi misal nanti kalau kalian baru buka game Pokemon Go-nya itu tanggal 4 September, kalian nggak akan mendapatkan misi ini ya. Lalu nanti saat kita menggunakan item radar roket super ini, untuk bertarung dengan Geovani ya, dan menang, kita akan berkesempatan untuk menangkap Pokemon Shadow Legendary Scresselia, yang baru rilis nanti ya di event ini. Lalu nanti juga saat event ini berlangsung, kita akan dapat misi berwaktu gratis, yang berhadiah item komponen misterius, MJ Super dan MJ Cepat. Untuk misi berwaktunya nanti akan otomatis kita dapatkan saat event ini berlangsung ya. Selanjutnya akan ada dari Pokemon Shadow Legendary Slugia, yang nanti akan mengisi di raid tier 5, pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2024. Jadi akan muncul di raid selama 2 hari saja, untuk Pokemon Shadow Legendary Slugia ini ya. Dan semoga aja kalian bisa dapat Shadow Lugia yang shiny, karena warnanya bagus ya, putih merah. Selanjutnya disini ada 3 Pokemon Shadow baru ya, yaitu Shadow Pokemon Timur, Shadow Tirtuga, dan Shadow Arcane, yang bisa kalian dapatkan dengan cara mengalahkan bawaan tim roket, atau tim roket yang biasa ya. Oke selanjutnya kita akan bahas Pokemon Shadow yang mengisi di raid. Untuk yang pertama di raid tier 1 atau bintang 1, ada Shadow Pokemon Marib, Booper, Pranidos, dan Shadow Shield Dawn. Selanjutnya di raid tier 3, ada Shadow Pokemon Nuzleaf, Manectric, dan Shadow Vibrava. Oh iya, nanti juga saat dimenini berlangsung, akan tersedia beberapa kotak box tim roket ya, yang bisa kalian beli. Nanti bisa kalian cek sendiri isi boxnya itu apa, misal nanti kalau menurut kalian menarik, bisa langsung beli aja ya. Oke saya rasa cukup ya untuk video kali ini, kalau ada salah kata atau salah penyampaian informasi yang saya berikan, saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton, dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.